Masih ingat dengan kasus pembunuhan Samir, seorang pengusaha warga Jalan Gajah Mada kecamatan Tanjung Redep pada April 2017 lalu? Iya, kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa utama Laminyo serta Wahyudin dan Supriyadi selaku eksekutor pembunuhan itu kini telah memasuki masa persidangan kedua di Pengadilan Negeri Tanjung Redep kelas 2, Kamis 28 September 2017. Persidangan yang dipimpin Enirlia Erianto Wati selaku Hakim Ketua serta Hiralius Grahita Setia Atmaja dan Andika Perdana selaku Hakim Anggota mendengarkan keterangan tiga orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Ketiga saksi tersebut yakni Hermiati atau Emi yang tak lain istri Samir selaku korban, Melati menantu Hermiati dan yang terakhir Yuliana karyawan Hermiati. Pantauan Benus TV secara langsung di ruang sidang Cakra tampaknya ketiga majelis Hakim tidak mempercayai keterangan Hermiati dan menduga Hermiati memberikan keterangan palsu serta menyembunyikan sesuatu. Pasalnya dalam memberikan kesaksian Hermiati menjawab terlalu lancar, berbelit-belit serta tidak mempunyai ekspresi kesedihan sama sekali atas terbunuhnya Samir yang tak lain suaminya sendiri. Akibatnya majelis Hakim berkali-kali mengingatkan Hermiati terkait ancaman hukum kesaksian palsu sebagaimana diatur Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni tujuh tahun penjara jika meringankan terdakwa dan sembilan tahun jika memberatkan terdakwa. Ketidakpercayaan majelis Hakim tersebut kemudian mengarah pada kecurigaan jika ada motif lain dari pembunuhan Samir, selain sakit hati, sebagaimana pengakuan Laminyo. Kecurigaan yang dimaksud yakni adanya hubungan khusus antara Hermiati dengan Laminyo hingga kemungkinan bertambahnya tersangka baru. Kecurigaan itu kemudian diperkuat oleh keterangan dua orang saksi lainnya, Melati dan Yuliana, di mana dalam persidangan Melati menunjukkan bukti rekaman hubungan spesial alias perselingkuhan Hermiati dengan Laminyo. Sementara Yuliana mengatakan jika dirinya sudah dua kali memberkoki Hermiati berciuman dengan Laminyo. Jika ibu sudah merasa seriku, oke, saya ikuti. Ibu sudah peneluk ketakutanmu. Dari mana? Buduh saja itu, maju, mundur, begini, besi, jawab, panik, ketakutan, ibu gini. Kenapa yang menurut ketakutan dan selain? Tahu mas, gimana? Dapakai sudah bilang, mas. Ini takut ketakutan. Tak nyambung. Pertama Ustaz Kemiri, itu tak nyambung. Di sini tuh ibu harus disisal, ya, ditelepon sama pelati, di loudspeaker, ibu dengar, dan ikut masalah perselipuan. Di sini, ibu, mas, selain perusahaan keperjangan ada, gak buah gitu? Kenapa Pak Mino dilatakan kemana, atau makan dulu dua, atau bagaimana? Ya, seperti itu. Yang menunjukkan bahwa mereka tuh banyak orang pacaran yang kamu ketahui, selain cuman. Ada? Ada, ada, ada pernah diantar pulang jam 3 setiap sama timur. Oh, jam 3 setiap. Itu kamu lihat sendiri? Iya, saya buka katiku. Kamu buka katiku? Itu di rumah atau di toko datang? Iya, di rumah-dumatnya. Toko becang ada? Itu haji sangir ada gak ketika kamu haji yang di pulang jam 3 pagi? Tidak. Bimu memang sudah tidak ada koris hubungan dengan orang. Iya. Sudah di armon. Kenapa? Jadi, karun ini sampai sekarang, sudah di rumah-dumatnya, sudah tidak ada. Tidak ada di rumah ini, tapi baru. Jadi, intinya, kalau masih diperdampak kasihan dengan saksinya di EMB ya. Iya, ibu. Ternyata, kalian lihat, dia malah dengan kami. Saudara tinggal bersama ya, jadi sering mendengar ya. Apakah yang diperdampak kasihan? Apakah yang diperdampak kasihan? Apakah yang diperdampak kasihan? Selanjutnya, disitu bahwa Ibu Haji sama Laminyo itu ada hubungan yang spek yang terdekatan begitu. Itu apakah rekaman atau ke video atau ke suara? Suara. Suara. Suara siap? Suara dari Ibu Haji sama Laminyo. Lagi ngapain? Kalau saya, suara dan berdekatan mereka. Kata, saya lihat sayang. Tengah istri apa yang coba ketahui? Kof! Pak Cik Laminyo sama Laminyo, ada hubungan yang pacaran. Pacaran. Tahu dengan pacaran dari mana? Kembali dua kali, dikali saya. Ke Jumat. Ke Jumat. Ibu Haji Raku ini sambil juom. Sambil juom. Jum, pipi, bibir, temin. Bibir. Oh dia bilang aku ada pacaran sama wajib gitu loh Iya Iya Aku sudah muyit sama di sana Saya bilang itu Aku tidak muyit sama di sana Kalau sampai ini minta tolong sama alam itu Minta cari kami pun Terkait kesaksian kedua saksi tersebut Hermi Yati dan Aminyo saat dikonfrontir majelis hakim Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa Sama-sama membantah kesaksian yang disampaikan Melati dan Yuliana Yang tidak dikenalkan oleh terdakwa Banyaknya yang sepaling konteks berdua Pijat-pijat kepala dan SPS Sehingga mengikut sogaran dan kesempatan Yang lainnya Kami yang tidak menang Artinya Membenang Tapi dia tidak membantah Itu artinya benang Tapi kalau saya melihat kan artinya Jadi bos Itu tidak benar Tidak pacaran Oh pacaran Cuma dua lagi tadi Pasir ini Tidak benar Tidak benar Tidak benar Kalau tidak ada Bajah samir Kita datang Kalau bajah samir Kita datang Itu tidak benar Tidak benar Kau wajah kami Tidak datang terus ya Setiap bersedang Sementara itu Lilis anak samir Meminta agar Laminyo Diberikan hukuman mati Atas perbuatan sadis Dan terencananya Menghabisi nyawa ayahnya Pokoknya harus Hukuman mati Kenapa? Jangan berencana Terlalu sadis betul Sudah dikasih Sudah dikasih tinggal di rumah Sudah dipanggil Dikasih kerja Masa begitu wakil Bunginya berencana lagi Alasannya tak boleh jelas Untuk diketahui Laminyo CS Didakwa Primer Pasal 340 Jung Toh 55 Dengan ancaman Hukuman maksimal Hukuman mati Dengan dakwaan Subsider Pasal 338 Jung Toh 55 Dengan ancaman Maksimal Seumur hidup Mikol Gustinanda BNH TV Melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!